Hai tuh saat ini sih suasananya masih kondusif ya kawan-kawan saya merasakan tapi cuma merinding-merinding biasa aja Allah berkelilawar coy uh kaget uh kaget kali aku Hai nah ini dia bangunannya yang cukup luas ya ini kayaknya semacam aula ya kawan-kawan bisa lihat sendiri kondisinya seperti inilah dia Aduh udah ujung sana kok gimana ya rasanya di ujung sana di ujung sana rasanya kayak ada sesuatu gitu oke kita coba keluar aja dari bangunan ini kayaknya enggak ada apa-apa di sini apa itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya sobatku semua mudah-mudahan selalu sehat ya sobatnya Oke sobat kali ini saya lagi di bangunan tua ya entah ini rumah sakit entah itu rumah dinas yang terbengkalai saya enggak tahu juga yang jelas lokasinya itu dekat Nongsa nggak jauh dari pemakaman dan agak sedikit masuk ke dalam hutan jadi kali ini mungkin suasananya agak sedikit ekstrim ya karena memang enggak ada pemukiman di sini jauh pemukimannya pada jauh semua dan kebetulan ada kawan saya mau ikut itu dari kawan komunitas namanya Alan nanti kemungkinan Alan lah yang namankan saya masuk ke dalam ya karena kalau sendirian saya jujur belum berani mudah-mudahan nggak ada apa-apa di dalamnya jadi untuk kawan-kawan yang suka video seperti ini jangan lupa like subscribe share and comment nya ya supaya saya semakin semangat untuk membuat konten-konten seperti ini Oke kita langsung aja masuk ke dalam ya untuk melihat situasi kondisi dalamnya ya Hai Oke sobatku inilah dia bangunannya ya lumayan mencekam ya kalau saya bilang ya suasana bangunannya ini kayaknya sudah lama sekali ditinggalin ya di sini ada kayak jendela ya tapi kayaknya enggak bisa enggak 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 ini bisa masuk tapi kayaknya saya mau coba lewat situ aja deh ini ada pohon mangga punya besar sekali ya Allah pohon mangga ini lumayan ya jadi saya nih sebenarnya berdua ya tapi kawan saya agak sedikit takut juga ya dengan lokasi ini jadi saya coba masuk sendiri dulu Bismillahirrahmanirrahim ya Allah enggak enak sekali ya suasananya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 permisi permisi Assalamualaikum Hai ini bangunan kayak bekas rumah sakit ya tapi kalau rumah sakit desk kok seperti ini ya hai 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 suara aku tuh sobat Hai jadi kawan-kawan Aduh saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih ya seperti inilah ya situasi kondisi bangunannya kawan-kawan bisa lihat sendiri makasih bangunannya itu kayaknya udah lama sekali ya Hai Assalamualaikum permisi permisi Assalamualaikum 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 ini ada toilet disini ya toiletnya dingin sekali ya tapi merinding Engine anggapимер AM ikan-kawan Anda nggak ada loh Woda Bro ada vana kandang begini pemisi assalamualaikum Hai 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 assalamualaikum permisi Assalamualaikum 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 Ya Kayak gini kondisi bangunannya ya kawan-kawan Kayak banyak kamar-kamar gitu ya Ini kayaknya bukan Bukan rumah sakit deh ya ini kayaknya Ini kayaknya mes ya Iya ini kamar-kamar mes ini Mes dinas ya Kayak rumah dinas kayak gitu Gak ada Bukan lah ini bukan rumah sakit Kalau kemarin katanya kawan ada pernah kesini Katanya ini rumah sakit tapi Kalau saya bilang bukan ya Ini kayak semacam mes-mes gitu ya Cuma memang udah hancur sekali Kawan-kawan bisa lihat di ujung sana itu Lumayan luas bangunannya ya Untuk saat ini sih Suasananya masih kondusif ya kawan-kawan Saya merasakan tapi Cuma merinding-merinding biasa aja Allah berkelilawar coy Wuhh kaget Wuhh kaget kali aku Nah ini dia bangunannya yang cukup luas ya Ini kayaknya semacam aula ya Permisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wow ya Allah Bangunannya udah pada roboh ya Asbest asbestnya Kawan-kawan bisa lihat asbestnya Disini ada pohon besar Pohon besar ini Udah Lama juga ya Kayaknya Tuh Mungkin bisa lihat Kondisi pohonnya seperti ini ya Sini banyak sekali ya Bangunan-bangunannya Ini hati-hati Ini bahaya Sini banyak sekali ya Kondisi bangunannya itu Kayak semacam Perkomplekan gitu Apa itu Perkomplekan perumahan gitu Nah ini mungkin dapurnya nih Daerah dapurnya Ini ada kamar mandi Toilet Toilet Ini kamar Wow Mantap-mantap Ini dia Agak kerasa gimana Agak kerasa kurang nyaman sih Anginnya juga masuk Sepoy-sepoy Ini ada bekas apa ini Kayak AC lama ya Kayak AC lama gitu kawan Ini masih di satu bangunan ya Kita coba masukin Ada beberapa bangunan ya Cuma Kita coba lihat daerah sini dulu ya Sobat Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Permisi Assalamualaikum Nah lokasi ini nih Kalau dari luar ini Terasa banget ya Waktu siang hari kemarin saya kesini Inilah dia lokasinya Jadi seperti ini rupanya kondisinya ya Siang hari ini terasa banget Ini saya masuk Coba masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasanya Agak sedikit mencekam ya Tapi Untuk sampai saat ini Masih kondusif sih Suasana sekitar Soalnya ada pohon ini nih Pohon ini nih Yang agak bikin Terasa ya Suasana di dalam sini Oke kita coba bagian kanannya Oh ya Allah Bangunan nyancur sekali ya Bagian kanannya Saya juga merasakan Sesuatu yang gak enak ya Kalian-kalian bisa lihat Merinding semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Bagian toilet Apa pula tulis merah-merah gitu ya Pakai kilok Kanan-kiri hutan lah sobat Kanan-kiri hutan nih Gak ada pemukiman Jauh sekali dari pemukiman Nah ini juga disini ada ruangan Saya coba masuk ke ruangan ini ya Oh apa itu Apa itu kawan Oh bekas lemari Oke kita coba ke sebelah Sini lagi Oh ini udah di luar Kita coba lihat bagian luar ya Bismillahirrahmanirrahim Di sebelah sana ya Ini Nah saya mau Lihat di dalam sana Ada apa Ini sih Pohon coy Itu apa Oh bukan Permisi Sebenernya kalau kayak gini nih Yang ditakutin apa Ular Bukan apa Ini jalan raya nih sobat Posisi jalan raya disini ya Wow Ada orang lewat nih sobat Ayo pak Ada orang lewat Kayaknya disana tuh ada pemukiman ya Tapi satu-satu aja orang lewat disini Ini ada tugu-tugu kayak apa ya Kayak bekas apa nih Wah ini dia nih sobat nih Yang agak sedikit Suasananya agak sedikit Kurang nyaman ya Kalau di daerah sini ya Nah kawan-kawan bisa lihat ya Kayak gitu Kondisinya Tuh kalau saya senterin Ini Tuh kawan-kawan bisa lihat ya Kondisi bangunannya Lumayan ya Kalau dari jauh tuh Ini aja udah terasa Hawanya Kurang Enak juga sih Kalau menurut saya Ini ada lagi tuh bangunan tuh kawan Suara apa tuh Suara entuk ya Ini dia Pohon besar Lumayan ya Wow Kawan-kawan bisa lihat Seperti ini Kondisinya ya Ini Suasananya memang Gak enak sekali ya Suasananya Agak sedikit Mencekam Oke kita coba Masukin aja ya Kawannya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Tuh Kamu bisa lihat Kondisi bangunannya Bagian kiri saya Seperti itu Bagian kanan Seperti ini Jadi Inilah dia kondisi bangunannya Assalamualaikum 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 Bentuk bangunannya Sama dengan sebelah sana Jadi kalau katanya Ini rumah sakit Kayaknya menurut saya Bukan rumah sakit Ini kayak semacam Apa Kayak Semacam Mes gitu ya Oke Kita coba ke bagian kiri dulu ya Sobat ya Bagian kiri ini Kayak kamar-kamar juga sih Kamar-kamar gitu Gak terlalu Oh ya Allah Kondisi bangunannya Assalamualaikum Assalamualaikum Wow Kondisi luarnya Merinding coy Assalamualaikum Assalamualaikum Tapi Saya sih Jujur Di lokasi ini Gak semerinding Saya Konten sebelumnya ya Video-video saya sebelumnya Karena Ya mungkin Karena udah terbiasa Atau apa juga Saya gak tau sih Yang jelas Saya gak merasakan Hal-hal yang Agak sedikit Aneh gitu disini Biasa-biasa aja sih Cuma memang Kondisi bangunannya Kayak udah Lama sekali ya Gak ada Apa itu Gak ada Yang ngurus lagi Dapada hancur-hancur Kayu-kayunya Kamu bisa lihat sendiri Tuh Nih Saya coba keluar sini ya Ini bagian sini Hutan Cuma Hutan Gak ada apa-apa lagi Disini Hutan semua ini Oke Saya coba Ke bagian belakang sana Assalamualaikum 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 Di bagian sana ada bangunan lagi ya Kelihatan tak ya Senternya Ini Membesarin Cilin mana Oke tadi Ini kita ke bagian kiri Kita coba Ke bagian kanan ya Bagian kanan itu ada apa aja Kita cobalah sampai ujung sana ya Aduh Kayaknya Tidak ada apa-apa sih Disini Saya tidak ada merasakan yang aneh-aneh Cuma Memang Bangunannya sudah lama ya Tak terawat Kondisinya juga Kompon bisa lihat sendiri Kondisinya seperti ini Aduh Di ujung sana kok Gimana ya rasanya Di ujung sana Di ujung sana rasanya kayak Ada sesuatu gitu Ini saya pakai senter 3 Sentra Senter flash Bleach Sama Senter Swat Tapi kayak gini ya Assalamualaikum Permisi Assalamualaikum Assalamualaikum Wah ini yang paling seram nih Kasihnya Allah Allah Akbar Ini Asbest Sepada rubuh Apa itu Kadal coy Oke Nggak ada apa-apa Di sini Assalamualaikum Permisi Assalamualaikum Wah ini Anggir sekali Kok merasa Ada yang ngikutin ya Wah ini Bahaya nih Tuh Kawan-kawan bisa lihat sendiri Di bagian sana Ini tembusnya pintu Langsung ke Pepohonan Tuh Kau Alhamdulillah Alhamdulillah Apa itu Apa itu Assalamualaikum 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 Waalaibadillah Assalamualaikum Assalamualaikum Pahala ketuh ini Tidak ada apa-apa sih Dibanggungin ini Tapi Kalau keluar sini kok Perasaan agak lain ya Kamu dengar suara tak tadi Ini bagian ini bagian luarnya Saya sampai enggak fokus lagi Megang kamera Oke Kita coba keluar aja Dari bangunan ini Kayaknya enggak ada apa-apa Disini apa itu ya Allah Kita coba jalan mundur Kita coba keluar aja Kaget saya Oke kita coba keluar ya kawan Saya udah mulai ngerasa enak juga di izin tadi itu Ada kayak suara gitu Suara apa saya juga enggak tahu Oke Ini ada bangunan lagi Tidak tahu bangunan apa ini Bisa lihat sendiri ya Lokasinya ini Bangunannya Sudah Tidak terawat lagi nih Sobat Tuh Itu ada bangunan lagi Kita coba Masuki bangunan ini Ini yang terakhir lah Kalau menurut saya Soalnya Saya juga udah Semput juga Jalan Padahal kita cuma jalan kaki dari tadi ya Kenapa capek ya Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Assalamualaikum Lokasinya Lumayan ya Ini kamar ini Kamar mandi Nah penengok kemarin Ini agak sedikit merinding Oh Apa itu Ini kamar mandi Kamar mandi Oh Apa itu Banner Kayak begini ya Kondisi luarnya Oke Saya coba Ke bagian sananya lagi Ini gak ada apa-apa sih Di sini Ini kayak semacam rumah ya Rumah dinas gitu ya Ada dua Ada dua biji Dua rumah Sebelah sini kita masukin juga Ini di depannya Udah agak hancur Ini di depannya Udah agak hancur Jadi Assalamualaikum Assalamualaikum Jadi Kawan-kawan Saya itu sebenarnya Enggak sendiri ya Di sini Saya ditemankan dengan kawan Kawan saya Ngikutin saya dari belakang Cuman dia Enggak memasuk frame Dia cuma Pengen ngetes Ngikut eksplor Seperti ini Apa yang dirasain Ya rasanya Seperti ini ya Memang gak ada apa-apa Kita kan juga Bukan mau cari Sesuatu yang aneh ya Kita memang Mau coba Lihat-lihat Kondisi bangunan aja Tapi kalau Memang ada Wow ini udaranya Gak enak kali Dingin kali Tapi kalau memang ada Kalau memang ada Yang disini Coba tunjukkan Eksistensinya Soalnya saya belum pernah Melihat ya Di depan mata Gepala kepala saya sendiri Saya belum pernah melihat Itu Seperti itu Kemarin juga Di BIP Itu saya Untuk ke BIP Saya udah Melihat hasilnya Itu ada Ada penampakan merah Gitu Cuma Memang Apa adanya Apa adanya Semua video saya Juga apa adanya Dengan kondisi yang ada Saya sendiri Saya bilang sendiri Saya berdua Saya berdua Ini kebetulan Saya berdua Ada kawan yang Ngekoren dari belakang Karena dia penasaran Jadi Kayaknya Mungkin cukup sekian dulu ya Video saya kali ini Ya Mudah-mudahan Bisa sedikit menghibur Kawan-kawan ya Dimanapun berada Kalau memang Kawan-kawan suka Dengan video-video Seperti ini Dan Kalau memang ada Tantangan dari Kawan-kawan semua Maunya seperti apa Boleh tinggalin Di kolom komentar ya Oke sobat Ini kita udah Selesai ya Ngambil video Tadi Kebetulan Ini saya ditemankan Kawan Namanya Alan Gimana Alan Rasanya Explorer seperti ini Apa yang dirasain Awalnya Saya Melihat dari Video Youtubenya Bang Mustafa Setelah lihat Saya kontak Ingin merasakan Seperti apa Terjadi di kapangan Awal-awalnya Saya Merasa takut Untuk Meng-export Tapi setelah Itu Agak tertantang Dan pengen Nyoba-nyoba lagi Jadi Jadi Kawan-kawan Memang Sebenarnya Tidak ada apa-apa Kita cuma Memang merasakan Dan Alan ini Orangnya seperti saya Agak sedikit penakut Cuma rasa penakut Itu membuat kita Penasaran Sehingga Pengen Nyoba apa sih Seperti apa sih Rasanya Kalau kita Explore ke tempat Seperti ini Nah jadi Itulah sedikit Penjelasan kawan saya Dari Alan Ya Kita cari lokasi Dulu yang Tepat Untuk Membuat video Seperti ini Oke Saya pamit dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax